Putu pernah curhat ke pacar dipukul senior di Stip Jakarta pada Desember tahun 2023. Putu Satria Ananta Rustika, 19, Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Stip, yang dianiaya seniornya ternyata pernah mendapatkan kekerasan tahun 2023. Putu pernah curhat ke pacarnya kalau pernah juga dipukul seniornya pada Desember tahun 2023 lalu. Betul, almarhum Putu pernah curhat ke pacarnya kalau dipukul senior. Sepertinya udah jadi kebiasaan, pukul-memukul, di sana, Stip, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Ari Tonang saat dihubungi, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Dalam foto yang diberikan Tumbur, terlihat bukti percakapan antara Putu dan pacarnya. Terlihat pula Putu mengirimkan foto untuk memberi informasi jika dadanya sakit karena habis dipukul. Intinya, isi percakapan, aku dipanggil terus sama senior, dipukulin terus-terusan, sakit dadaku, ucapnya. Bahkan, Tumbur menduga jika Putu memang sudah menjadi incaran para seniornya selama mengenyam pendidikan di Stip. Jadi dia sering diincar sama seniornya. Kasihan junior-junior di sana jadi samsak, ungkapnya. Sebelumnya, seorang mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Kabar tewasnya mahasiswa Stip tersebut dibenarkan oleh Kapol Sekcilincing Kompol Fernando Saharta Saragi. Ia benar, ada mahasiswa meninggal, kata Fernando saat dihubungi Jumat. Sejauh ini, polisi menduga mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran berinisial P tewas karena dianiaya seniornya. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arief Setiawan mengatakan korban merupakan siswa tingkat 1 di sekolah tersebut. Jadi awalnya, kami Polres Metro Jakarta Utara menerima LP. Laporan, meninggalnya seseorang berinisial P pada waktu kondisi meninggal ini ada di RS Tarumajaya. Yang bersangkutan adalah salah satu siswa tingkat 1 di Stip, kata Gideon kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Setelah mendapat laporan, kata Gideon, pihaknya berkoordinasi dengan pihak sekolah dan benar ada seseorang yang tewas. Gideon, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematian mahasiswa tersebut. Namun, dugaan sementara ada penganiayaan dari seniornya. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oknum seniornya tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi. Yang dilakukan oleh senior-seniornya terhadap anak atau korban, ucapnya. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya ditetapkan satu orang tersangka bernama Tegar Rafi Sanjaya, 21, yang merupakan mahasiswa tingkat 2 Stip Jakarta. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 Joe Subsider 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun tak lama kemudian, polisi kembali menetapkan tiga orang taruna lain menjadi tersangka dalam kasus ini. Adapun ketiga tersangka itu merupakan taruna tingkat 2 yang masing-masing berinisial KAK alias K, WJP alias W, dan FA alias A. Dalam kasus itu, mereka terbukti turut serta dari mulai memanggil hingga mengawasi pada saat tersangka Tegar Rafi menganiaya putu di kamar mandi Stip hingga tewas. Kemudian Gideon juga menuturkan bahwa ketiganya kini juga langsung dilakukan penahanan usai resmi ditetapkan tersangka. Sementara itu untuk konstruksi pasal yang diterapkan terhadap tiga tersangka baru itu, kata Gideon, mereka dikenakan pasal 55 KUHP Joe, pasal 56 KUHP dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Mengingat lagi pesan yang ada di Stip, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Kasus kekerasan berujung maut lagi dan lagi terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Stip, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Seperti diketahui, taruna tingkat 1 Stip bernama Putus Satria Anantarastika, 19, tewas usai dipukul oleh seniornya, Tegar Rafi Sanjaya, 21, di toilet kampus pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Peristiwa terbaru ini menambah daftar kasus kekerasan di Stip. Kasus terakhir yang terungkap ke publik terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2017 silam. Kala itu, taruna tingkat 1 bernama Amirullah Aditya Sputra tewas usai dianiaya oleh 4 seniornya, yaitu Sisko Mataheru, Willy Hasiloan, Iswanto, dan Akbar Ramadan. Pesan, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Terulangnya, kasus kekerasan di Stip membuat Kompas.com kembali mengangkat pesan yang tertulis di salah satu dinding asrama Putra Stip, yakni, ingat. Sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Berdasarkan catatan Kompas.com pada tanggal 12 Januari tahun 2017 lalu, pesan tersebut terpampang dalam balutan bingkai berwarna emas yang diletakkan dekat dengan kamar tempat terjadinya penganiayaan berujung maut terhadap Amirullah. Tak hanya satu, pada saat itu pesan anti kekerasan terpasang di banyak sudut gedung Stip Jakarta. Selain pesan anti kekerasan, terdapat tugu peringatan dengan cat hitam dan putih yang dibangun untuk memperingati kasus penganiayaan berujung maut yang menimpat taruna bernama Agung Bastian Gultom pada 2008. Hindari tindak kekerasan agar tidak terulang lagi peristiwa tanggal 12 Mei tahun 2008 yang mengakibatkan taruna Agung Bastian Gultom meninggal dunia. Demikian pesan yang terpampang di tugu memorial tersebut. Meskipun sudah banyak terpampang pesan anti kekerasan di lingkungan kampus, nyatanya kasus kekerasan yang dilakukan senior kepada junior terus berulang. Berkait dengan pesan, sekolah ini akan dibubarkan jika ada kekerasan di Stip. Pengamat Pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI, Retno Listiarti menyebut, perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu. Ya, pertama diinvestigasi dulu aja. Kalau kekerasannya sudah sangat parah, memang harus dihentikan, ungkap Retno saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Retno menyampaikan, pihak berwenang perlu melakukan evaluasi terhadap sekolah kedinasan, termasuk Stip. Selain itu, perlu juga untuk mengetahui seberapa berdampak dan dibutuhkannya sekolah kedinasan. Apakah untuk pelayaran dan lain-lain membutuhkan sekolah khusus? Kalau sekolah khususnya seperti ini tapi pendekatannya dengan kekerasan, ya tentu harus dievaluasi, jelasnya. Lebih lanjut, Retno menyampaikan bahwa dirinya lebih memilih moratorium ketimbang menutup Stip, apabila memang masyarakat menagih janji atau pesan yang ada di kampus tersebut. Jadi ada moratorium, dilulusin semua, mahasiswa yang saat ini ada, tapi tidak menerima-menerima mahasiswa baru. Setelah habis mahasiswanya, baru menerima mahasiswa baru dan memulai semuanya dengan ketentuan baru tanpa kekerasan, pungkasnya. Sekadar 12 orang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta diringkus polisi terkait kasus tewasnya Putu Satria Anantarus 3, usia 19 tahun. Di antara 12 orang tersebut, termasuk tersangka tegar Rafi Sanjaya, usia 21 tahun yang menganiaya kurban hingga tewas. Kini pelaku hanya menutup wajah dan menghindari dari sorotan kamera wartawan saat diringkus oleh pihak yang berwajib. Dikutip dari tribunus.com, Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna ke penyidik satres prim di Jilinjing pada Senin 6 Mei sekitar pukul 15 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Saat digiring oleh polisi terlihat belasan taruna itu menggunakan pakaian olahraga STIP berwarna oranye dan merah. Mereka yang berperawakan tegap dengan rambut cepak justru berlarian menutupi wajah. Di saat yang bersamaan, seorang anggota reskrim meminta belasan taruna untuk berlari lebih cepat ke mobil. Sementara tersangka tegar Rafi pun terlihat dalam kerumpulan belasan taruna yang dibawa oleh pihak kepolisian. Laku pun turut menutupi wajahnya menggunakan pakaian yang dikenakan. Ada pun mereka diboyong untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini dilakukan. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kasat Ras Krim Polras Metro Jakarta Utara AKPB Hadi Siagian. Selain penyidikan, Hadi mengatakan pihaknya sedang mengelat proses perekonstruksi secara tertutup atas kasus tersebut.